Halo guys, seperti biasa balik lagi di youtube channel aku Esther Mutinja Jadi kali ini aku bakal kasih tau ke kalian bagaimana cara kita mengembalikan foto video yang sudah terhapus di hp galeri kita Baik yang terhapus di file manager, chancenya hp kita teriset itu bagaimana cara mengembalikannya ke hp galeri kita kembali Jadi disini kalian jangan skip tutorial ini supaya kalian nanti gak nanya-nanya Kak ini kok gak bisa sih kak, ini kok gak bisa sih kak, ini dan itu Itu karena kalian gak nonton tutorial ini sampai selesai dan kalian skip tutorial ini Makanya aku kasih tau ke kalian jangan skip tutorial ini supaya nanti kalian gak ketinggalan step by stepnya Jadi disini langsung aja aku ke galeri dulu karena disini aku mau kasih lihat ke kalian ya Dan bukti bahwa apakah disini ada foto video supaya nanti pada saat aku kasih kembali apakah beneran bisa kembali atau enggak Disini khusus untuk yang di kamera kita lihat dulu ya ada 4 foto dan 1 video Yang video ini hanya ada gembang api 1 menit 6 detik Oke dan ini khusus untuk yang foto selfie aku dan ini foto nenek aku dan foto selfie aku dan ini foto adek aku Khusus untuk yang di downloadan disini kalian bisa lihat ya hanya ada background-background Terus itu logo instagram, logo converse dan juga 1 video Kalau misalnya kalian penasaran loh kak bagaimana cara kita mengembalikan ke hp galeri kita walaupun kita sudah hapus Itu caranya gampang banget makanya disini kalian jangan skip-skip tutorial ini dan kalian gak ketinggalan step by stepnya nanti Jadi disini langsung aja aku keluar dari galeri aku dan langsung aja kita ke google playstore Lagi-lagi kita ke google playstore karena disini aku selalu berusaha mencari kenangan-kenangan kita yang sudah terhapus baik terbaru, terlama Yang sudah terhapus bertahun-tahun itu aku selalu berusaha untuk cari kenangan itu Disini langsung aja kalian klik telusuri aplikasi dan kalian klik terhapus di cadangan foto dan video Itu harus kalian klik sesuai yang aku kasih tau supaya nanti kalian gak nanya-nanya Dan ini kan banyak banget nih aplikasi yang rekomendasiin buat kita download ya kan Tapi ada satu aplikasi yang sudah aku coba dan itu bener-bener serekomendasi itu Ini kalian scroll aja dan kalian klik yang hasil lainnya Dan kalian scroll aja ke bawah ya Ini kan banyak banget nih supaya nanti kalian gak nanya-nanya Kak aku gak nemun sih aplikasinya ke ini dan itu-itu karena kalian skip-skip tutorial ini dan kalian ketinggalan step-by-stepnya Ini dia setelah kalian scroll ke bawah gak jauh dari atas ya Ini ada tulisan semua file yang ada background warna hitam terus tong sampah warna biru Kalian perhatiin ya ada tulisan semua pemulihan plus Terus ada background warna hitam tong sampah warna biru ini Cuman disini kalian jangan skip ya karena disini aku mau kasih tau bahwa aplikasi ini tuh gak bisa mengembalikan foto video kita Kalau misalnya kalian itu gak izinkan dulu di pengaturan yang ada di hp kalian Jadi kalau misalnya kalian habis download aplikasi ini Itu tuh gak bisa langsung dibuka ya Jadi kalian langsung aja dulu keluar dari google playstore ini Setelah kalian download lalu kalian cari dulu pengaturan yang ada di hp kalian Terus ini ada tulisan aplikasi dan notifikasi kalian klik aja Dan ada tulisan semua aplikasi kalian klik Lalu disini kalian cari aplikasi tadi yang sudah kalian download itu ya Yang mana biasanya dia paling di bawah setelah kita download Tapi kadang juga di atas Ini dia aplikasinya ya semua pemulihan plus ini Tidak ada tulisan izin kalian klik aja Kan ada tiga nih kontak penyimpanan telpon Itu kalian izinkan semua Misalnya nih kontak kalian izinkan Setelah izinkan kontak kalian juga izinkan yang telpon ini Paling terpenting adalah izinkan penyimpanan Ini kan ada tiga nih kalian perhatikan Ada tiga izinkan pengelolaan semua file Izinkan akses hanya ke media dan jangan izinkan Kalau misalnya kalian hanya izinkan akses hanya ke media Berarti yang kembali nanti itu cuma video dan foto Tapi kalau misalnya kalian klik yang izinkan pengelolaan semua file ini Seperti ini Nanti itu yang kembali foto, video, dokumen, file-file kita Terus itu musik, rekaman itu bisa kembali Kalau kalian klik yang izinkan pengelolaan semua file ini Setelah kalian izinkan langsung aja kalian keluar dari pengaturan ini Kemudian kalian cari aplikasi yang sudah tadi kalian download Yang ada background warna hitam ini Sampai warna biru Ini dia Kalau misalnya kalian tanya lo kak bayar kak Nah disini tuh gak bayar sama sekali Supaya nanti kalian gak tanya-tanya Makanya disini jangan kalian skip supaya nanti kalian gak bingung-bingung Supaya kalian gak nanya-nanya Loh kok bayar sih Makanya disini kalian perhatikan dulu Disini ada pindai gambar, video, file, dan pindai audio Disini aku mau coba khusus yang audio dulu ya Ini ada dua Ini rekaman sih kayaknya Karena kalau musik itu aku gak pernah download musik Jadi ini rekaman pada saat aku telponan sama bapak aku Tapi kalau misalnya banyak yang kalian hapus disini Maka disini juga bakalan banyak ya Tapi kalau sedikit disini juga bakalan sedikit Karena aku tuh gak pernah download musik Dan jarang ada rekaman Maka disini cuma ada dua rekaman Oke langsung aja kita ke dokumen Ini setelah kita klik seperti ini Ini sudah mencari dokumen kita yang sudah terhapus ya Kebaik yang terlama dan terbaru Nah ini dokumennya ada yang 331 Ada yang 3 Ada yang 1 Ada yang 327 Ini file-file aku yang kinemaster itu Ada disini tetap masih ada Padahal sudah aku hapus ya Kita coba dulu yang 331 Nih Mulai dari permohonan kerja Sipi Terus itu pengalaman kerja Sertifikat Transkip Nilai Ijata Semua ada disini ya Nih Banyak banget kalian scroll aja ke bawah Dan kalian bakal menemukan semua kenangan kalian yang sudah kalian hapus Mulai dari zip ya Langsung aja aku ke video Mulai berjalan sudah 100 lebih video ya 137 Dan kita klik yang tidak Terima kasih Nah ini dia Ada file-file nya tersendiri ya Di file 1 File 2 File 3 File 4 Yang di file 1 ini ada 137 Terus yang di file 2 ini ada 68 Dan kita coba dulu yang 6 Nah ini dia Mulai dari yang hasil downloadan itu ada disini ya Kalau misalnya kita download itu video-video tetap ada Terus yang di kamera Khusus yang di kamera ini hanya ada 137 video Padahal ini tuh sudah aku hapus ya Ternyata disini tuh masih ada Padahal kalau misalnya tadi kalian cek di galeri yang tadi itu aku kasih lihat ke kalian Yang di pertama itu gak ada ya ini Tapi disini itu semua ada Banyak banget video-video yang sudah aku hapus Ternyata ketemu semua di tutorial yang aku hapus ini Dan langsung aja kita ke foto Ya apakah ada foto disana atau gak ada Kita klik yang pindah gambar Ini kan ada 3 nih yang sederhana dan seksama dan super Tapi yang kita klik itu sebenarnya yang memindahi super Karena kalau misalnya kita gak pindahin yang di super ini Nanti dia gak kembali semuanya Cuman ini tuh gak bisa di klik yang super ini Kalau misalnya kalian gak klik dulu yang pertama sama yang kedua Yang sederhana dan seksama ini Untuk keseluruhan nanti dia bakalan memindahi yang di super Jadi kalian harus klik dulu yang pertama sama yang kedua ya Oke disini kalian bisa lihat yang di super itu dia lebih banyak ya Karena ini semua dari keseluruhan foto kita yang terhapus Ini pemindahi selesai 1117 file ditemukan Nih ini dia Ini ada file-filenya ada yang 29 Ada yang 390 25 Dan 500 ya kalian bisa cek ya Kita coba yang 390 Nah ini banyak ya kalian bisa lihat Ini banyak banget yang sudah kita hapus Baik yang terlama terbaru itu semua ada disini Ini tuh ya foto-foto aku mulai dari tahun 2021 Sampai 2024 itu masih semua ada disini Padahal kalau misalnya kalian tadi lihat di galeri itu gak ada ya foto-foto ini Setelah aku kasih lihat ke kalian tadi di galeri itu gak ada Tapi disini itu banyak banget Mulai dari yang terbaru, terlama, terhapus, di chance HP kita teriset semua ada disini Tapi balik lagi Kalau misalnya banyak foto-foto yang kalian hapus Maka disini juga bakalan banyak Tapi kalau misalnya sedikit Maka disini juga bakalan sedikit Kalau misalnya kalian penasaran kan kak Bagaimana cara kita mengembalikan ke HP galeri kita Itu gampang banget caranya Kalian cari aja foto yang mana yang ingin kalian kasih kembali Misalnya disini aku mau coba foto aku yang ibu aku Ya ini aku mau coba pulihkan ke HP galeri aku Yang ibu aku ini sedang berkebun ini ya Kalian bisa lihat Terus satu lagi foto aku yang ini Aku mau coba yang ini Aku mau coba pindahin ke HP galeri aku Jadi aku langsung aja Paling di bawah ini ada tulisan pemulihan Langsung aja kita klik langsung Misalnya nih aku mau coba yang video yang bapak aku lagi di kebun ini Nih Ini aku mau coba pulihkan Jadi aku langsung klik aja yang pemulihan di bawah ini Klik seperti ini Itu nanti secara otomatis bakal ke HP galeri kita Dan kalau misalnya kalian gak percaya Jadi langsung aja aku ke HP galeri aku Buat buktiin apakah benar sudah kembali atau enggak Oke Langsung aja aku disini cari di galeri Klik yang galeri dan cek apakah sudah kembali atau enggak Mana tadi ya Ini kita cek dulu yang di kamera Kan tadi kalian perhatiin ya Cuman ada ini video ini ya Video ini Ini ya Terus ini foto yang ini Foto yang nenek aku sama ini Dan foto adek aku Tapi setelah aku coba restore kembali yang Januari 2023 dan Januari 2021 Nih ya Kalian bisa lihat ya Juni 2021 video dari bapak aku ini masih ada kembali Padahal ini dari tahun 2021 videonya Nih ya Video bapak aku berkebun ternyata masih ada Dan ini tahun 2021 Dan untuk foto ibu saya 2023 Ini tuh masih ada kembali Dan hasilnya itu enggak kabur ya Sama sekali hasilnya itu sejernih pada saat kita hapus Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Oke terima kasih